Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini video yang saya inginkan di sini Jadi ini layangan ini tidak ada oke Saya ingin mengerti video ini yang inginkan penerbangan layangan Pagon Hitam Nah ini pesanan orang Winong Jadi saya ingin mengerti ukurannya piro mas Jadi ini tidak jelas tidak apa-apa ini perajangan layangan ini Hubungan yang di sini ini sudah dibentuk ke dalamnya Ini yang terdekat kontrol, karena kontrol aku Jadi ini sudah dibentuk ke dalamnya Jadi ini langsung aja ukurannya yang kondur aku tidak jelasnya Pokoknya saya ingin langsung bisa digawain ini Langsung aja lho Jadi ini tulisannya tidak ada di sini Nah dimulai dari batang tengah Batang tengahnya 130 cm Nah batang tengah ini mulai kondur Nah ini kan jarang kesendaraan ini ya Jadi menghitungnya sama ini lho 130 cm 130 cm Kondur sampai ngisor Nah sama ini Ini tak sisanya saya ini lho Gak tak polnya ini soalnya ini tak gini Jangan lho Bik gak esrah lemah Nah ini Terus Ini berkuih sayap atas dan bawah 180 cm Nah ini sayapnya 180 cm lho Dari sini atas sampai ujung itu 180 cm Sama yang bawah sama Nah ini yang perlu diperhatikan ya lho Pokoknya nggak bisa sayap yang atas ini yang tengah mendur Nah ini bisa lebih gede lho Soalnya ini gak tahanan sendara ini sering ceklek Soaring ini pokoknya Soaring ceklek Jadi lebih gede Jadi jauh ini Jadi ini Nah ini Nah ini Ini jauh ke tengah gede Karena 민주 Sekarang binggir Sekarang cili Semakin ke pinggir semakin kecil Nah kemudian Endolan jarak indolan atas apa panjang indolan atas 194 cm nah indolan atas gigi lor indolan atas gigi jadi ikut tengah sampai rono sampai rono maneh jaraknya 194 cm ya tadi yes iso lah diteronin ngomah kemudian indolan bawah indolan bawah 240 cm nah indolan bawah ini lor indolan bawah ini jadi dowo nikit ujung sampai ujung ngonai 190 eh 240 cm nah kayaknya terus barwi apa gini gondel gondel penghubung gondel penghubungnya 22,5 cm gondel penghubung ini nah gondel penghubung ini lor ini mulai disambungin lor sampai gini 22,5 cm nah ini paling kenal ini indolan atas kan sampai 1 minit lagi jaraknya rong cm lor tak gerak cm jaraknya nah berkuit eh sesek kiri kanan kodol lor jadi ga ada bedanya pokoknya kudu imbang nah yang gitu wani samping kudu kodoh nah kayaknya takok soalnya sering jadi masalah sing indolan pas masang indolan ini mesti sering jadi masalah biasanya ada sing ombok ini untuk ombok sebelah ombok sebelah ini jadi ya iya masalah ini garek selera newak di lor pengen GWB garek selera newak di lor terus model pring ini pengaruh lor model pring ini lor jadi ya wes mulai sisian ini ini bisa roto sampai berlubang jadi mulai ke tengah sampai ujung semakin mengecil nah jadi soroto lor sampai ngisi ini sampai berlubang yuk unukai tadi nih meletot kabel lor kayak wajahku nah depan ini jarak ade bahas jarak ya lor jarak ini jarak yang sayap atas dan bawah nah jarak ini sayap atas kan sama ini lor nah jarak ini 53 cm jadi sayap atas ini sampai sayap atas bawah nah ini 53 cm jarak ini bisa ditiru wes dirumah kemudian jarak indolan atas dan bawah 42 cm nah jarak ini lor indolan atas sampai indolan bawah jarak E 42 cm jadi tengah ini 130 cm nah jarak kaya sendaren sampai sayap ini kudupas lor benisopodor lor terus saya jarak sendaren maksudnya jarak sendaren gelur penahani gelur ini jarak sendaren penahan sendaren gelur ini fungsi nih nek awal anki masang ini gini lho masang ini mepet ngisor sayap ganteng sayap soalnya digaipas soalnya peringnya telas ya lho soya garing soya enteng semakin ringan jadi nek semakin ringan seumpama lo sendaren kenteng kan layangan nek kurang sendaren mau buat ngapin juga lho ngubung-ngubung nolnya lho kisah diunggah nih diunggah nih saya munggah saya disetik di pasno disetting mana ya wau usahakan masang ini gini lho kudupas ini gini pertama testing pertama terbang disuai mialah jarak ini jarak sendaren ini 17 cm 17 cm kok ini sampai sayap ini 17 cm terus kemudian jarak sayap keindolan 18 cm nah jarak sayap keindolan ini lho kisah sayap semakin bawah lu kemudian gini saya bawa saya ini sampai indolan ini indolan atas ini bisa nih gua ngedulnya di goce ini lho kisah daya 8 eh 18 cm di mulai koko ini sampai indolan ini ini jarak 18 cm nah biskurang pahamannya nah sedangkan sendaren nih sendare nih ini modelnya kayak ini lho tulisannya mau lho kiri-kanan kini menggabungi dowone tiga meter lebih empat senti lho giloh nah caranya enggak weh nah ini mulai ke tengah-tengah ini gede lho pokoknya tengahnya kudu gede yes pokoknya dibangin lah kira-kira kuatnya sakpiro sendarnya ini kini ini jaraknya sekitar dua senti dua senti lebih lah nah ketebalannya udah tebal lho soalnya ini gawe pering petong jadi bisa kaku ini ga kaku juga bisa nyaring lho yang dulu lho nah cara ini gawe ini mulai kini sampai ke ujung nah ini saya cili lho pokoknya di gawe melengkung nguroto sampai kiri-kanan dan kantor kiri-kanan kudu roto lengkungnya kudu roto wes ini dijamin isong ini lho renek rokok kaku nih tapi ya dibangin melayangannya lah cara nih ngimbang nih dipasang sih terus ditimbang di cekl ini sayap sampai sayap gini ditimbang oke nah mudik kayaknya lho di layangan ini ukuran 180 cm bisa ditiru ukurannya bisa jelas di sini masih ada jadi ya bisa ditiru di rumah kalau ada pertanyaan silakan tulis-tulis di komen Insyaallah tak jawab lho sak mampuku lho ini ga bisa ya gatak sahuri lho ya maksudnya ngomong ga bisa ngomong ya jadi ya ingin ini bagi ilmu muka-muka bermanfaat nah cukup sekian dari saya lho kalau ada pertanyaan silahkan tanya Joy sini sini tau ini konser di yang terbaik ya kalau ada yang mau pesan Insyaallah langsung itu lho hubungi Facebook namanya Loi Boga Adi Chandra langsung input apa info aja lho langsung diinpok kalau soal tanya WA ya mungkin aku kasih WA tapi ya tolong lho ya lho naik teko ini seputar layangan to ayo joliannya oke oke cukup sekian dari saya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya